Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lumpur petani Indonesia Sahabat-sahabat petani yang berbahagia Kembali dengan kami Channel kami atau channel yang akan membahas tentang ulasan pertanian Dan di pagi hari ini kami kembali akan mereview tentang upaya untuk perbanyakan anakan Ini di usia 10 HST padi kami VR46 Kondisinya seperti ini sahabat-sahabat petani Kita akan pantau dalam beberapa hari ke depan bagaimana perkembangannya Ini padi VR46 ditanam sangat sedikit sekali Satu, dua, para lubang tancap Sehingga bisa disaksikan secara langsung Kondisinya seperti ini Sangat jarang-jarang sekali Oleh karenanya Untuk memacu tumbuhnya anakan Kita akan melakukan perlakuan Khusus untuk Tanaman padi ini Agar bisa beranak Oleh karenanya Ada beberapa Cara yang bisa dilakukan Di antaranya adalah penyepraian Dan juga pemupukan Untuk penyepraian Kita Akan menggunakan Nutrisi Nutrisi yang kita pakai Sahabat-sahabat petani Agar anakan padi kita banyak adalah Kita pakai Layli 2000 Ini yang kita Sepraikan ke Lahan kami Layli 2000 ini Insya Allah sangat Efektif sekali Dalam proses Perbanyakan anakan Dan Ini sudah Dilakukan penyepraian Kepada lahan kami yang sebelah Sudah dimulai dari tadi Sahabat-sahabat petani Yang berbahagia Kisah disaksikan Padi VR kami ini Sangat sedikit sekali Perlubang tancapnya Ini di usia Sekitar 10 HSD Kita akan review lagi Nanti 10 hari berikutnya Di usia 20 Apakah ada Perkembangan Setelah dilakukan Pengaplikasian Layli 2000 ini Karena memang Dari musim ke musim Kita pakai Layli 2000 ini Kandungannya Ini terbuat dari Estrak rumput laut Sahabat-sahabat petani Jadi kandungannya N nya 8% Poswat nya 3% Kalium nya 5% Ini saya Berikan Untuk tangki 16 liter Dua tutup Botol ini Biar berasa Kalau cuma Satu tutup Kurang Biar Terlihat Nanti Hasilnya Maksimal Karena aturannya Memang untuk Penyemprotan Itu 1-2 mili Per Liter air Ya Per liter air Jadi Ini adalah Bio Stimulan Ya NPK Anorganik Ya Terbuat dari Estrak Rumput Laut Selain Spray Kita juga Akan Melakukan Pemupukan Di usia 10 HST Ini Pupuk Yang kita Pakai Kombinasi 3 Pupuk Yang pertama Urea Yang kedua Pertipos Ya Dan Yang ketiga NPK Ponska Ini yang kita Oplos Ya Dengan Komposisi Yang rata Seimbang Untuk Luasan 300 Are Ini Atau 3000 Meter Persegi Ini Kita Pakai Pupuk Ya Kombinasi Tiga Pupuk Yaitu Orea 50 Kilo Kemudian Pertipos 50 Kilo Kemudian NPK Ponska 50 Kilo Ya Kenapa Banyak Ini ya Kan Mediannya Satu Hektarnya Itu Lima Kwintal Ini karena Lahan kami ini Lahan berpasir Sehingga Agak Sedikit boros Ke pupuk Untuk Memaksimalkan Pertumbuhannya Kita perlu Supply Pupuk Yang lebih Banyak Dibanding Tanah-tanah Yang lain Demikian Ulasan Tip Cara Memperbanyak Anakan Padi Di awal-awal Masa pertumbuhan Demikian Salam Satu Lumpur Petani Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Filmen Sau nod arti Wabarakatuh selamat menikmati